Dinas Kesehatan Kota Tangerang menggelar vaksinasi COVID-19 untuk pelajar di SMP Muhammadiyah 4 Cipondo. Vaksinasi dilakukan untuk skema rencana pembelajaran tatap muka. Dan untuk mengetahui jalannya vaksinasi bagi pelajar di sana, kita langsung bergabung dengan rekan Felmi Lobela dan Jurukamera Fatan Jauhar. Ya, Felmi, ada berapa dosis perharinya, dosis vaksin perharinya yang akan disuntikan di sana dan ada berapa banyak rencana pelajar yang akan mendapatkan vaksin di sana, Felmi? Ya, untuk target atau sasaran jumlah remaja yang akan divaksinasi, khususnya yang berusia 12 tahun ke atas, ini diketahui vaksinasi yang dilakukan adalah vaksinasi jenis vaksin Sinovac untuk dosis kedua saja. Di mana untuk remaja-remaja ini adalah mereka yang juga sudah divaksinasi untuk tahap pertama atau dosis pertama pada tanggal 28 Juli 2021 yang lalu. Nah, dan untuk proses vaksinasi hari ini, ini meliputi tiga sekolah, di antara adalah SMP Muhammadiyah 4, kemudian SMP Tunas Harapan Ilahi dan juga SMP Darul Hasan. Dan ketiga sekolah ini adalah sekolah-sekolah yang masuk dalam wilayah puskesmas kejamatan Cipondo, Kota Tangerang, di mana untuk total sasaran ada 530 dosis vaksin Sinovac untuk dosis kedua yang divaksin pada hari ini. Dan untuk waktu vaksinasi terhadap para remaja di tiga sekolah yang ada di kejamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten, ini memang hanya berlangsung satu hari saja dari pagi hari sampai dengan siang hari. Di mana untuk target sasaran seperti kami beritahukan di awal ada 530 dosis vaksin Sinovac untuk dosis kedua, di mana yang sudah terdata dari keterangan yang kami dapatkan dari Kepala Puskesmas kejamatan Cipondo, yaitu yang sudah terdata adalah sebanyak 257 siswa dari SMP Muhammadiyah 4, dan nantinya ada masih sebanyak 273 siswa lainnya dari dua sekolah yang masih akan melalui proses vaksinasi untuk pada hari ini yang hanya berlangsung satu hari saja. Dan untuk tahapan-tahapannya sendiri memang siswa atau siswa-siswi yang divaksinasi hari ini akan melalui tahapan seperti diregistrasi terlebih dahulu oleh para guru atau para staff di sekolah, kemudian setelah itu akan langsung menuju ke meja registrasi lainnya, di mana untuk meja registrasi untuk tahap kedua ini akan dilakukan scan barcode dari petugas dari dinas atau tepatnya dari Kementerian Informatika atau Kominfo begitu, dan disinilah nanti akan diketahui terbukti begitu bahwa siswa tersebut sudah divaksinasi untuk dosis pertama, sehingga selanjutnya dari meja registrasi dan juga sudah di scan barcode, kemudian akan menuju meja lainnya, yaitu untuk meja screening. Untuk meja screening ini tentunya akan dilalui sejumlah tahapan seperti pertanyaan-pertanyaan dan juga untuk pengecekan suhu tubuh, kemudian juga akan ditanyakan sejumlah gejala yang pernah dialami terkait dengan adakah sakit, yang kemudian ini justru mungkin saja tumor potensi akan mempengaruhi efek dari pasca vaksinasi. Dan setelah nanti melalui meja screening atau lolos screening, maka akan menuju ke meja berikutnya adalah meja vaksinator, di mana di sini para siswa akan disuntik atau dilakukan vaksinasi untuk jenis vaksin Sinovac dosis kedua. Dan selanjutnya setelah divaksinasi, kemudian ke meja observasi, dan di meja observasi kemudian akan langsung ke tahapan terakhir, yaitu tahapan check out dan siswa diperbolehkan untuk selesai atau kembali pulang, begitu setelah proses vaksinasi. Rolando Ya, terima kasih Felmi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian tadi laporan dari Rikan Felmi Lobela di Jurukamera Fatan Jauhar, langsung dari kawasan Cipondo, Tangerang, Banten.